Hai teman-teman petualang nah gimana kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia balik lagi bareng kita di video kolaborasi ala rear outdoor nah di segmen ini adalah segmen terbarunya dari channel YouTube rear outdoor dimana kita itu bakal ngobrol-ngobrol bareng terkait dunia outdoor seperti teman-teman lihat aku Cimoy dan dan ada juga narasumber spesial kita ini ada Bapak Ajis silahkan Pajis perkenalkan nama lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ajit Abdul Ajis lengkapnya ya tinggal di Jomin Estet Perum Jomin Estet kota baru itu aja mungkin apa ini langsung biodata langsung aja mulai dari kan Bapak gimana nih Pak asli Sukabumi Sukabumi Lekert ya ya Sukabumi asli Sukabumi mungkin dari Sukabumi pindah ke sini tuh tahun 92 92 92 lagi ngapain Mois belum jadi apa-apa itu 92 pindah ke sini 95 itu diusia 30 baru nikah tuh punya anak tahun 96 yang pertama yang yang anak kedua tahun 2000 2000 yang desember 2000 ya yang sekarang mungkin dia yang yang ikut ini tuh anak yang kedua malah yang sering ikut naik gitu kadang nggak diajak juga sekarang mah pengen ikut tadinya mah emang kurang ini tapi ngeliat mungkin dari ngeliat posting postingan Bapaknya gitu iya kalian mungkin ya sering ngeliat pemandangannya bagus ya mungkin tertarik gitu aku kok enggak gitu hehehe nah dari situ mungkin dia tertarik gitu ya tertarik benar-benar dan dia langsung ikut naik itu waktu itu langsung ke Ciremei Pialingan Jati terus yang bikin Bapak tertarik ke dunia outdoor tuh apa sih Pak gitu ya mungkin tadinya ya karena dari mulai suka itu karena belum lama juga sih belum lama saya mulai terjun ke dunia outdoor ini tahun 2016 2016 itu 2016 itu paling suka nyuruh gitu yang air ke air curug curug dan waktu itu curug masih kesulitan saya masih belum tahu apa rentalan tempat outdoor itu masalah kompor kalau telatnya masih terbatas nah kebetulan setelah itu 2016 itu anak yang pertama kan dia sering gaulnya sama temen-temen itu apa nah akhirnya dia ngenalin bapaknya itu ke rear order yang masih di sentul di sana betul ya itu juga ngeliat RIR itu kan masih-masih inilah ya masih rumah ya masih kontrakan komers ini awal banget ya Pak masih merintis nah 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 dan pertama saya dilayanin ya sama ownernya sendiri gitu oh ownernya sendiri Bang Andrian gitu ya sama Ilman gitu nah disitulah baru mulai saya bawa ini dikasih rekomendasi lah sama temen-temen bahwa ada tempat rental disana gitu namanya ini yaudah dari situ yaudah dari curug-curug-curug mulai tertantang ya pengen lah sekali-kali ke gunung tempat yang lebih tinggi gitu 3.000 mdpl lah nah awal 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 itu awal padahal ya Pak awal nah awal mulainya naik gunung ke yang lebih tinggi itu ya Papandayan Papandayan jadi berarti awalnya Mas Anes Masa Sundar buka jamnya itu itu boleh campur dah awalnya bukan naik gunung atau bahkan awalnya di waktu kecil bukan ikut pramuka enggak 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 ada basic dari itu ya justru di usia yang lumayan ya udah tiga puluhan ke atas baru bukan 30 berarti udah 49 jadi 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 usia 49 itu ya baru mulai terjun baru menyenangi gitu tempat outdoor gitu jadi pengalaman masih 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 enggak ada apa-apanya lah kalau sama owner itu keren dari usia yang muda lumayan lah gedeh lumayan dan itu baru pertama kali gitu pertama kali langsung ke pepandayan dan tidak ada monggok fisik alhamdulillah tidak kenal lelah masalah fisik ayah itu Pak tip-tip menjaga kebugaran vitalitas ya mungkin ya mungkin kalau untuk kebugaran itu ya ditunjang sama olahraga bapak duluan atlet atlet sih enggak asal bisa aja gitu nepok bulu tangkis juga asal tepok aja gitu ya yang penting ada keluar keringat ya terus dibantu dibantu sama sepedahan juga itu ya mungkin itu yang menunjang untuk bisa kuat alhamdulillah sampai sekarang kuat gitu siapannya seadalah ketika naik gunung capek nah paling ya seperti itu kalau ini ada ada sebat juga gitu sebat dua bat ada pasti kalau misalkan bapak naik gunung itu kan pasti punya cerita gitu cerita yang paling terkesan yang paling terkesan tuh pas bapak naik gunung kemana gitu yang kira-kira itu nggak bisa dilupain sama bapak dan itu menarik banget buat diceritain ke temen-temen ya kalau paling berkesan mah ya dari semua pendakian ya waktu ke Rinjani aja terkesannya mulai dari pemandangan terus treknya itu waktu itu naik Torean eh Sembalun turun Torean lintas ya ke Torean waduh Torean itu luar biasa kayak lah apa namanya ya kalau udah pernah ke surga mungkin surga dunia itu disebutnya itu Torean terbayar lah capek natanya nah itu terbayar lumayan Rinjani Sembalun Torean dari kan ke ini dulu ya kemana teraga apa namanya segara anak itu terus melipir sana nah jadi itu kalau ke Torean itu bukannya turun gunung ya kalau namanya turun gunung itu kan terus turun itu mah enggak turun naik lagi jauh lagi jadi PHP naik ini namanya turun gunung kok naik terus ya tapi emang lumayan luar biasa itu seperti kayak dunia apa ya kalau pernah nonton ini enggak apa Jurassic Park itu ya kayak seperti itu kabutnya luar biasa terus ada air terjun apa itu namanya lupa lah enggak pas di Torean itu ada air terjun itu yang paling viral itu kan air terjunnya itu lupa saya namanya itu tapi udah lama ya Pak ya pas dulu Keringjani itu Keringjani masa pandemi ini 2020 2020 2020 Mei bulan Mei tapi udah bisa kesana berarti udah tapi masih masih ada apa maksudnya pembatasan itu pembatasan PPKM iya dan katanya kalau di musim diluar pandemi itu kita itu sebagai warga Indonesia kayak kayak malah bukan kayak pribumi gitu kebanyakannya orang asing oh orang asing jadi jadi paling dominan itu orang asing disana tuh kalau di luar pandemi itu kemarin mah ya khusus paling ada ketemu orang Malaysia doang masih serumpun sih itu nggak ya mungkin bisa ditarik ke belakang balik lagi ini bapak kan awalnya nyuruk-nyuruk gitu ya hmm jadi pada saat apa yaudah naik gunung pas naik naun kan gunung mana gunung yang paling pengen dinaikin lagi oh nantinya apa setelah itu enggak sebelumnya pas naik gunung nah ya setelah naik gunung papandayan itu mulai merasa oh iya ya enak adem pemikiran tenang gitu seakan-akan beban hidup itu hilang udah hilang sekali pas turun ya mulai lagi gitu kan biasa itu busing lagi emang disitu untuk repress otak sepertinya enaknya di di ketinggian sambil merenung apa ini kebesaran yang sang pencipta itu luar biasa gitu ya kalau kita bisa merenungi dan setelah itu ya mulai pengen lagi pengen lagi gitu dan akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang itu ya kemarin terakhir yang tertinggi itu kan ke Kerinci 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 itu bulan Maret berarti terakhir yang Bapak naikin itu Kerinci ya Kerinci bulan kemarin terus tanggal sebulan inilah tanggal 26 sebelum Juni itu apa ya Mei 26 Mei itu Merbabu Merbabu ya tiap bulan di gunung ya kalau yang kecil-kecil ya hampir tiap minggu ya kayak enggak bukan gunung itu kayak parang itu bukit kayak kayak parang gonggok itu kemarin ke Gunung Sunda sehabis Merbabu itu ke Gunung Sunda cuman luar biasa kan disitu ada petilasan ya rada horror juga sih tapi alhamdulillah nggak menemukan sesuatu yang ganjil gitu ngomongin horror pasti selalu akan membanyakan sama temen-temen hal-hal mistis ada itu juga pernah ngalamin waktu pas masuk ke lorong tikus apa ya jalur tikus lorong tikus disitu ada penciuman yang emang nggak wajar gitu penciumannya seperti mencium bau apa jeruk limau gitu disitu tuh limau iya padahal di ketinggian itu kan jarang apa tanaman jeruk terus banyak ditumbuhin pohon apa itu namanya cantigi kalau nggak salah itu ya cantigi iya penciumannya santer banget gitu cuman nggak 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 inilah nah pas turun udah ini turun muncak di basecamp baru tuh pada cerita begini-begini sakit punggung udah berapa kali ya sakit punggung sakit pinggang sakit tangan mungkin saya punya sugesti kali ya sugesti yang kuat kalau udah gendong carrier diajak naik Alhamdulillah sembuh itu ada yang lagi di tenda tidur ada yang narik lah gitunya yang jelas yang penting kalau itu ya tekad niat ya safety terus fisik juga harus dipertimbangkan nggak nggak asal main berangkat ya gitu ya gitu ya 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 ya